Oke pemirsa, jadi kita baru saja melakukan proses seleksi kambing Etawa ya tadi ya Jadi sebelumnya kita melakukan live dan ini setelah itu kita melakukan proses seleksi kambing Etawa Untuk pesanan dari customer kami di Lampung ya Dan kemudian ini setelah proses seleksi, jadi ini hanya sebagai recap ya Atau mungkin kesimpulan dari seleksi tadi ya Dan ini pemirsa yang belum sempat mengikuti secara live kami Jadi kita buatkan video ini Dan Alhamdulillah proses seleksinya sudah selesai Jadi ada berapa kambing Etawa super, ini super semua ya Yang merupakan pesanan dari customer kami di Lampung dari Bapak Gede Jadi ceritanya Bapak Gede ini sekitar tahun 2017 atau 2018 kalau tidak salah Itu pernah datang ke kandang kami dari Lampung langsung Membawa armada truk dan mobil pribadi ya waktu itu ya Dan kemudian kambing Etawa sudah memesan sebelumnya Kemudian kambing itu diangkut ya Jadi diangkut sendiri oleh transportasi sendiri langsung menuju Lampung ya waktu itu Milih sendiri Milih sendiri Jadi waktu itu kita masih belum bisa live ya Maklumlah teknologi masih ini ya Masih belum ada live-live-an Sinyalnya belum ada diangkut Jadi beliau datang langsung Kemudian memilih langsung mana yang cocok dia beliau bawa Yang tidak cocok disingkirkan Tapi kalau sebenarnya mau tidak datang juga bisa sih teman-teman Karena sekarang kita seleksinya bisa secara live Jadi kita itu seleksinya ada dua tahapan Pertama kita live-kan seperti ini ya Nah apa seperti tadi Kalau misalkan tidak tahu Itu kita live-kan Kita kasih link-nya kepada pembeli Nah itu kan teman-teman seluruh Indonesia menyaksikan Jadi oh ini sedang live Apa lihat semua Nah kemudian video pribadi Satu persatu memang kita berikan kepada pembeli Karena itu pentingnya proses seleksi ya tadi ya Nah itu dua kali Jadi dapat laporan dua kali Live sama offline Nah ini kita akan review kambing yang sudah kita seleksi ya Salah satunya ini yang jadi maskotnya untuk hari ini adalah Kambing Etawa Senduro Jantan dengan tinggi 1 meter ya Jadi kambing ini memang istimewa ya Karena memang postur badannya terlihat tebal dan memanjang ya Memang terlihat ya kalau kambing Etawa super Ini sudah masuk super kontes Hanya saja telinganya mungkin kurang memenuhi syarat untuk kambing Etawa super kontes Dia memiliki panjang Postur badan itu melebih dari tinggi Itu memang ciri khas dari kambing Etawa super kontes ya Terlihat ya Selain dia tebal Balungannya juga besar Tebalannya dari dada sampai bagian perutnya juga merata ya Terlihat ya pemirsa ya Dan yang kita suka memang bulunya ya terlihat lebat Mulai dari janggutnya atau kita bilang apa namanya Kelamber Kelambernya bulunya lebat Sampai bagian dada sampai bagian belakangnya Dan kambing ini umurnya sudah 2 tahun ya kambingnya ya 2 tahun itu kalau untuk breeding tidak tua ya Tidak tua Jadi karena terkadang teman-teman itu menunda masa perkahwinan Jadi masa perkahwinan di atas 1 tahun 1 tahun Cuman kalau untuk pertumbuhan dia sudah maksimal Pertumbuhan sudah maksimal Untuk breeding masih bisa Itu masih bisa Karena kalau perawatan yang bagus Itu bisa sampai 10 tahun Ini juga terlihat ya Bagian depan kakinya ini ya Menguning ya Tadi birahinya masih tinggi Jadi bisa mengawini Dan kambing ini sangat kuat sekali Karena tadi waktu kita review Kambingnya cukup aktif Sampai di geret Nah sampai di apa namanya istilahnya itu Yang membawa Yang membawa akhirnya terbawa ya Karena kambingnya cukup kuat sekali Separuh setengah basah masih lembab ya Tapi kita bisa melihat ketebalan asli dari kambing ini Jadi bulunya belum istilahnya mengembang ya Karena masih separuh basah Nampak kambingnya tebal dan panjang Tapi memang ini tipe bulu yang tidak selebat Tidak selebat itu ya Jadi saya teringat pembeli yang di pekan baru itu Beliau kan yang pembeli yang pertama kali Meskipun kontak sudah lama Hampir 2 tahun ya Jadi beliau requestnya Tidak mau bulu yang tebal Malah tidak ingin yang bulu tebal Malah yang bentuknya seperti ini ya Mau yang jadi realistik Mau yang terlihat benar-benar ketebalannya Jangan ditutupi oleh ketebalan bulu Nah ini ya Jadi kita pilihkan yang ini memang kambingnya Insya Allah masih bisa tumbuh berkempang Pemirsa sampai 100 cm Karena hampir 5 cm lagi 100 cm ini Dan dia masih belum 2 tahun Jadi dia masih tumbuh tingginya Itu masih bisa Belum maksimal Dan kali ini Pak Gede request yang tanduk Yang tanduk Jadi ini Pemirsa Pak Gede Pesanannya yang tanduk Pak Gede ini sudah hampir 4 tahun 5 tahun Tidak kontak dengan kambing Hari ini sambung silaturaminya ya Dan ini kambingnya tawa sendura betina Pesanan dari Pak Gede Tinggi 86 cm Cakep ya Balungannya besar Bisa bisa melihat sini Dan tebal ya Ini masuk dalam kriteria kambing remaja Kalau super ya Ini Masih darah Masih darah Masih dorong Tapi postur badannya Ya beda Kalau dibanding kerit A Terlihat dia itu Postur badannya itu kekar Gitu ya Dan tingginya aja Hampir 80 cm Hampir 90 cm Hampir 90 cm juga Kalau yang ini 90 cm Tapi memang ini Tergalak pasti Tergalak pasti Kalau betina itu memang Jarang sih yang ke 90 cm Memang Meskipun super Tapi tinggi 90 cm Itu memang jarang Jadi istimewa Jadi istimewa jika Apa namanya Kambing dengan tinggi 90 cm Jadi ini salah satu pesanan Untuk Lampung Bapak Gede Khusus bertanduk Yang seperti kita utarakan Dan kambing ini cukup besar Dan ini juga ada yang Gede-gede ini Ini juga 85 cm 25 cm Nah ini Ini betulan laktasi Ini Ini kan laktasi aja 85 ya Yang sana darah Oh ini sudah laktasi ya Iya Dan ini yang ini Pastinya darah ya Ambilnya ini ya Tingginya mungkin Ya hampir 80 ya Untuk yang ini ya Kalau nggak salah yang tadi kan ya Ya itu jadi Betina-betinanya Dan jantannya ya Dan kita pengiriman Kita ada pengiriman Ke Sumatra Jawa semua ya Jadi Sumatra Sumatra Kalimantan Dan Bali Ya jadi Ini masih terbuka Untuk Kalimantan dan Bali Jadi kalau pemirsa Ingin Apa Memesan Dari Ini ya Petana Sumatra Atau Kalimantan dan Bali Yang ingin memesan Kami ingin tawar Dari Petana Tentu aja ya Silahkan Berapapun akan kami layani jumlahnya Satu Satu akan kita layani Jadi karena ini pengiriman massal ya Jadi eceran kita akan layani Insya Allah Biayanya lebih terjangkau ya Untuk okos kirimnya Dibandingkan harus memesan Dalam satu paket ya Sendiri Nah ini kita akan Berangkatnya berjamaah Ada kloternya Jadi nanti Apa namanya Istilahnya Ringan di biayanya Jadi mungkin itu saja Pemirsa update kami Dari Petana Tawajaya Untuk kesimpulan seleksi ya Seleksinya sudah selesai Nanti video seleksinya Nanti kita posting juga Dan Jika ada pertanyaan lebih lanjut Silahkan hubungi kami Di nomor yang sudah ada Kami sediakan Dalam deskripsi video ini Dan nanti saya taruh komentar Di Apa namanya video ini Supaya lebih jelas ya Beserta link ke whatsappnya Jadi tinggal pencet disana Langsung terkonek Dengan whatsappnya Dan untuk profil perusahaan kami Silahkan buka Di website kami Di etawajaya.com Kami ucapkan terima kasih Sudah menonton Siap Rangkuman Dari Apa namanya Proses seleksi Pada hari Sabtu ini Tanggal 6 Mei Sampai jumpa